Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana saya mempersiapkan media untuk tanaman Oleh karena itu, stay tune terus ya dan jangan lupa subscribe Terima kasih dan selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya lagi ya, Mas Yatria Fazul Rahman Oke kawan-kawan, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mempersiapkan atau membakar sekam Arang sekam, nah alat-alatnya kita sudah ada Ya, bisa dilihat sudah ada satu karung sekam Kemudian selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah Kawat, nah seperti ini Kawat ram ya, ya ram seperti ini ram kawat Nah bagaimana caranya, yuk kita ikuti Mantap jiwa, banyak ya Nah, kita masukkan ram kawat Ketengah-tengah sekam ini Bisa dilihat Nah, jadi kita gunung Kita gunungkan ya Kita biarkan ini berlubang seperti ini Kemudian selanjutnya adalah Kita bakar dengan memasukkan api ke sini Sekarang kita bakar sekamnya di tengah-tengah yang kita masukkan ram kawat Proses pembakaran ini akan memakan waktu yang cukup lama Biasanya sampai 4 atau 5 jam ya Karena proses pembakarannya itu lambat Mengapa harus disimpan di tengah lubang Agar hasil pembakaran itu tidak hancur ya Jadi kalau dibakar seperti ini Insya Allah Si sekam ini tidak akan hancur Tidak akan menjadi abu maksudnya Bisa dilihat oleh kawan-kawan Proses pembakaran sudah dimulai Nanti setelah beres bersama pembakaran Pembakarannya Kita akan merendamnya di kolam Agar menghentikan proses pembakaran Oke kawan-kawan Kemarin kita sudah membakar sekam Kemudian kita biarkan sekam yang sudah dibakar tersebut Untuk direndam terlebih dahulu di kolam Tujuannya adalah Agar proses pembakaran itu berhenti Lalu kita Kemudian kita akan angkut Untuk persiapan media tanam Apa saja sih persiapan untuk media tanam di pot Yuk kita saksikan segmen selanjutnya Kawan-kawan di video kali ini Saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan Bagaimana saya mempersiapkan media tanam Untuk tanaman-tanaman saya Ingin tahu keseluruhannya? Yuk kita keluar Oke di segmen yang kedua ini Setelah kemarin kita membakar Sekam Sekarang saya ingin menunjukkan Bagaimana saya mempersiapkan media tanam Untuk polybag saya Nah ini yang dulunya hidroponik Sekarang disulap Menjadi Kandang Atau lebih tepatnya tempat Untuk peternakan lobster Saya dan adik saya Nanti disini Insya Allah nanti akan di-share Perkembangan Peternakan lobster nya Mudah-mudahan dapat terlaksana Nanti Ini akan Insya Allah akan ada tiga tingkat ya Tiga tingkat kolam Oke langsung saja Kita ke Pencampuran media Media yang kita butuhkan yang pertama adalah Kokopit Atau serbuk Kelapa ya Nah itu kokopit Kemudian tanah Kita sudah siapkan Itu tanah Kemudian kokopit Kemudian selanjutnya Yang kita butuhkan adalah Ini Kotoran Sapi Eh maaf Kotoran Kambing Kotoran Kambing yang saya Cari dengan Kang Yu Yus Kemudian selanjutnya Ini adalah Sekam Bakar Yang sudah dicampur Dengan sekam Mentah Nah Seperti ini Ini sudah dicampur ya Dengan sekam Yang biasa Bukan sekam Arang sekam 100% Tapi sudah dicampur Nah tentu saja Ini Tanah ini Sudah Dicampur Dengan Humus Yuk kita mulai Pengadukannya Sekarang Oke Kita Satukan Sekarang Kalau saya Menggunakan Perbandingan Satu Banding satu Humus Satu Kemudian Tanah Perbandingannya Satu Sekam Yang dicampur Dengan sekam Mentah Satu Dan kotoran Kambing Satu Insyaallah Ini adalah Media tanam Yang sangat Gembur Kenapa kita harus Memperhatikan Media tanam Karena media tanam Merupakan elemen Penunjang Yang digunakan Untuk melangsungkan Kehidupan Tanaman Kita ya Unsur-unsur Yang terkandung Di dalamnya Sangat berguna Untuk perkembangan Organ-organ tanaman Nah media tanam Yang saya gunakan Ini memiliki Tujuan masing-masing Yang pertama Humus Tadi yang sudah Saya campur dengan Tanah Itu humus Itu merupakan Tanah yang subur Untuk tumbuh-tumbuhan Karena memiliki Komposisi yang mirip Dengan pupuk kompos Saya memakainya Pupuk kompos Humus ini Kemudian Karena Humus ini Merupakan tanah Yang terbentuk Dari pelapukan-pelapukan Dedaunan Dan juga Batang pohon Insyaallah Nanti saya akan Share juga Bagaimana cara Untuk membuat Pupuk kompos Sendiri Kemudian Zat-zat Yang ada Di dalam Humus Venol Asam Karboksilat Hidroksida Alfatik Tentunya ya Dengan banyak Zat tersebut Tanah humus Akan cocok Jika dijadikan Sebagai media tanam Khususnya Tanaman Fod Dalam pot Kemudian Apa sih Sekam hitam Apa zat Di dalamnya Nah Sekam ini Sekam hitam ini Adalah sekam yang Dibakar Tadi saya sudah Menjelaskan Kemudian Media tanam ini Memiliki Dan Mampu memiliki Dan meningkatkan Porositas tanah Sehingga tanah Menjadi gembur Dan mampu Menyerap nutrisi Dengan baik Karena media tanam ini Sangat memiliki Apa ya Istilahnya penyerapan Tinggi Maka itu Saya sangat Merekomendasikannya Sebagai media tanaman Ya Sekam ini Cocok sekali Untuk dipot Karena Sekam Berfungsi Untuk memperbaiki Struktur fisik Kimia Dan biologi Di dalam tanah Kemudian Selanjutnya Pupuk kandang Yang saya gunakan Adalah Pupuk domba Yang tentunya Sudah difermentasi Dan sudah menjadi Tanah ya Dan dingin Media tanam Yang banyak digunakan Maksud saya Media tanam Pupuk kandang Yang banyak digunakan Itu biasanya Berasal dari Kontoran kambing Sapi dan lain sebagainya Namun Kita harus tunggu dulu ya Fermentasi dulu Maksudnya Kemudian Kenapa sih Kita pakai Pupuk kandang Karena media tanam Pupuk kandang Memiliki unsur Nitrogen yang tinggi N nya tinggi ya Bagus Kemudian Media tanam Pupuk kandang ini Sangat Sangat Bernutrisi Sekali Untuk tanaman Yang terakhir Yang saya pakai Oh tidak Selanjutnya Kokopet Belum terakhir ya Kokopet Atau serbuk kelapa Itu sering Menjadi limbah Tapi Disini Saya menggunakannya Sebagai media tanam Kemudian Umumnya Media tanam ini Dikemas Dalam Plastik Atau karu Atau sudah Tercampur dengan media lain Nah Ini juga Bagus untuk Menyimpan Kokopet ini Bagus untuk Menyimpan air ya Penyerapan air Bagus Dan menyimpan air Bagus Kemudian Sekampadi mentah Tadi juga Saya memasukkan Sekampadi mentah Yang dicampur dengan Arang sekam hitam Yang sudah dibakar Tujuannya Itu Sekampadi mentah Itu ya Merupakan lapisan Keras Padi Di luarnya ya Kemudian Komposisi kimiawi Yang ada di sekamp Mentah Atau Kalau Dalam isilah bahasa Sundanya itu Huud Gede ya Itu dia Mendapat Ada kadar air Ada protein Kasar Ada lemak Ada serat kasar Ada abu Ada karbohidrat dasar Ada zat arang Ada hidrogen Ada oksigen Ada silika Nah Insya Allah Media tanam saya ini Yang saya persiapkan Ini sangat Sangat Subur sekali Saya juga Kasih air Di sini Ya Agar Tidak terlalu Ini Agar Tidak terlalu Apa Kasar Karena Kotoran dombanya Ada yang sudah mengeras Oke Itu saja Beberapa Informasi Terkait Zat Yang ada Di dalam Media tanam Saya Oke Setelah Tercampur Dengan rata Kita campur Dengan rata Dengan skop Atau boleh Dengan menggunakan Tangan sekaligus Kalau saya Karena tidak Menggunakan Sarung tangan Saya memakai skop Nanti akan kita Masukkan ke pot Pot yang sudah Saya disediakan Di sana Ada pot Bekas Minyak Kelapa Yang tidak Terpakai Daripada dibuang Dan dibakar Mending kita pakai Sebagai pot Untuk media Tanam Tanaman kita Oke Itu saja Yang bisa saya Sampaikan Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Untuk Anda Jika Anda Memiliki pertanyaan Atau Komentar Atau komentar Silahkan Komentar Di bawah ini Tolong juga Bagi Anda Yang baru Menemukan channel ini Silahkan Like Share Dan subscribe Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Semuanya Terima kasih Atas perhatiannya Nah Nanti Akan Saya Perlihatkan Juga Ketika Media tanam ini Sudah dimasukkan Kedalam pot Jadi Tetap Stay tune Terus ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih